Intro Maranya penjualan menu berbahan daging anjing Mendorong para ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta DSKS meminta Wali Kota Solo menerbitkan regulasi tentang pelarangan warung yang menjual menu berbahan daging anjing Permintaan ini disampaikan saat DSKS melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Surakarta pada hari Senin siang Kedatangan Dewan Syariah Kota Surakarta ke kantor Wakil Wali Kota Surakarta ditemui langsung oleh Wawali Dr. Haji Ahmad Purnomo Apoteker Juru bicara DSKS, Ustadz Indro Sudarsono mengatakan pihaknya menyodorkan hasil investigasi mengenai warung sate berbahan olahan daging anjing Bahwa di Kota Solo terjadi peningkatan yang cukup signifikan mengenai konsumsi daging anjing Puluhan warung pun secara terang-terangan menjual daging anjing Menurut Ustadz Indro, pihaknya memperoleh data bahwa sekitar 13.700 anjing yang dikonsumsi di Kota Solo setiap bulannya Padahal menurutnya, mengkonsumsi daging anjing juga bisa menyebabkan beragam infeksi Sebab anjing mengandung E. coli 107, Salmonella dan juga bisa menyebabkan beragam infeksi bakteri, antraks, hepatitis, dan leptospirosis Pihaknya mendesak agar Pemkot Solo mengikuti jejak yang telah diambil Bupati Karanganyar yang menolak perdagangan daging anjing Selain itu, pihaknya juga meminta Pemkot segera membuat regulasi berupa peraturan wali kota atau peraturan daerah untuk mengatur, membatasi, ataupun melarang mengkonsumsi daging anjing Dalam audiensi ini pula, Wawali juga menghadirkan data dari Dinas Peternakan bahwa terdapat 27 tempat warung yang menjual daging anjing Diakui Wawali pula bahwa cara membunuh anjing ialah dengan dipukul kemudian dimasukkan ke dalam air Menanggapi permintaan DSKS, Wawali mengatakan meski pihaknya menyodorkan data dari Dinas Peternakan bukan berarti bisa segera menutup warung penjualan daging anjing Sebab Pemkot pun harus mendengarkan suara-suara dari masyarakat sehingga dari hasil musyawarah tersebut baru akan dikeluarkan keputusan yang benar-benar sudah matang Bukan begitu, ini masukkan data kita sudah kumpit semuanya tentang jumlah pedagangnya, tentang berapa ekor setiap badian dipotong masyarakat bagaimana, nanti kita gabungkan kita rembuk, tidak bisa hal itu jalan keluarnya langsung kita putuskan ini tidak bisa, kita mesti rembuk matang-matang di kota Surakarta supaya apa yang akan kita putuskan paling baik Dari Surakarta, Jawa Tengah, Edi Irianto melaporkan